Intro Ahad 1 Mei 2022, Kementerian Agama Republik Indonesia menyelenggarakan sidang isbat dalam menentukan satu syawal 1443 Hijriah. Robitoh Alawiah diwakili oleh Wakil Ketua Umum 1 DPP Robitoh Alawiah, Profesor Muhammad bin Idrus Alhamid, turut menghadiri acara ini. Acara ini dihadiri seluruh ormas Islam yang ada di Indonesia. Sidang isbat kali ini dilaksanakan dengan pemantauan 99 titik pantau hilal yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu dari 99 tempat, pemerintah menaruh 99 tempat untuk menyaksikan hilal ini dari, bukan Sumatera, dari Papua sampai dengan Aceh. Semuanya difasilitasi oleh pemerintah, mereka menggunakan teropong maupun ada yang melihat merata telanjang. Karena memang ketinggian dari hilal sekarang ini 4,33 derajat cukup-cukup tinggi untuk bisa dilihat. Dibingkan juga elongasinya, sehingga jelas benar bahwa sesuai dengan aturannya dan memang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hakim yang dia wajib menetapkan hal ini. Bukan dengan hisap aja gitu ya. Itu yang bisa saya amati. Nah di sidang itu ternyata dari sembilan tempat di Indonesia, di Jawa maupun di Sumatera, semuanya melihat hilal dan sudah disumpah oleh pengadilan agama. Bahwa mereka melihat dan disumpah oleh pengadilan agama sehingga tidak syak lagi kalau besok itu adalah benar-benar satu syawal 1443 hijriah. Dengan keputusan tersebut, satu syawal 1443 hijriah jatuh pada hari Senin 2 Mei 2022. Nabawi TV melaporkan.